Gubernur Jambi Farori Umar menyatakan akan menyelesaikan persoalan tata kelola aset milik pemerintah Provinsi Jambi. Penegasan itu disampaikan Farori dalam rapat koordinasi tata kelola aset di Hotel BW Luxuri Jambi selasa 11 Agustus 2020. Rakor ini dihadiri Irjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Wakil Direktur PLN, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Gubernur Jambi menyatakan mendukung dan berkomitmen menyelesaikan segala persoalan pengelolaan aset milik pemerintah yang sering terjadi. Di Provinsi Jambi, masalah aset masih sering terjadi. Salah satunya aset tanah milik pemerintah yang belum tercatat dan aset tanah yang belum bersertifikat. Saya sangat berterima kasih kepada pimpinan KPK yang telah membantu mendukung penuh komitmen Provinsi Jambi dengan memberikan berbagai fasilitas dan asistensi, termasuk dengan menjadikan Provinsi Jambi sebagai rujukan nasional dalam perbaikan data kelola aset daerah. Kami juga saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian ATR, BPN, beserta jajaran yang telah menyelesaikan proses bersertifikasi berapa aset tanah milik pemerintah Provinsi Jambi. Salah satu kendala yang menghabat proses sertifikasi aset adalah data yang belum lengkap. Kolaborasi dan koordinasi bersama dalam membenahi aset negara dan daerah, salah satunya dapat menyelamatkan kekayaan milik daerah. Kalau hanya batasnya maju 1 meter, maju 2 meter, atau batasnya tidak jelas ini bisa biasanya dimediasi. Tetapi kalau sudah saling kem, tidak bisa dimediasi, tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya, biasanya saling untuk menempuh jalur pengadilan. Jadi semua ini jadi baik tanah PLN, tanah Pemprov, tanah Bengkap, tanah siapapun, kementerian, lembaga, tanah perorangan, harus clean and build. Upaya menyelamatkan aset milik pemerintah diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedepannya tidak ada lagi oknum yang menyalahgunakan aset milik pemerintah. Setiap aset adalah kekayaan, kekayaan daerah, kekayaan negara, dan juga kekayaan BUMN atau BUMD. Maka KPK memastikan siapa yang memanfaatkan. Yang kedua, bukti kepemilikan. Jangan sampai ada aset sudah dibanfaatkan, tapi tidak ada buktinya atau belum terdaftar. Atau malah-malah sebaliknya, ada milik aset tidak tahu gimana karena tidak termanfaatkan. Tujuan aset-aset dilakukan sertifikasi salah satunya untuk menjaga nilai aset. Selain itu juga mempermudah pemerintah mempertanggungjawabkan asetnya.